Tatmo Chow Su jelit 15. Tatmo Chow Su telah tersenyum. Memang Xiao Cheng juga memiliki dugaan yang serupa, katanya. Maka jika memang urusan ini ingin dibuat terang, biarkanlah Xiao Cheng mengantarkan Wilie Xie Chu sampai bertemu dengan Pang Chu-nya. Tetapi belum lagi suara Tatmo Chow Su selesai, Ang Biyetin telah habis sabar, dia mengetahui tidak mungkin bisa memujuk pendeta itu. Dengan cepat dia mengeluarkan suara seruan yang nyaring dan tangan kanannya telah bergerak akan mencengkeram bahusi pendeta. Gerakan yang dilakukan oleh Ang Biyetin itu sangat cepat dan berbahaya, karena di kelima jari tangannya itu mengandung kekuatan yang dasyat sekali. Jika orang yang berkepandayan biasa saja diserang seperti itu, tentu akan menjadi gugup. Dan jika serangan tersebut berhasil mengenai sasarannya, pasti akan membuat pundak dan tulang paip seng korban menjadi hancur. Dengan hancurnya tulang paip, maka seseorang akan bercacat, dan lenyap pula lah ilmu silat yang telah dipelajarinya. Melihat Kera menyerang Ang Biyetin telah membuat Tatmo Chow Su memperoleh kesan tidak baik pada orang yang bertubuh gemuk ini. Hem, dia bertangan telengas dan kejam sekali, serangan pemukaannya saja telah menghendaki kematianku berpikir Tatmo Chow Su. Karena berpikir begitu, dengan cepat Tatmo Chow Su mengelakkan diri dari serangan Ang Biyetin. Sebagai seorang pendeta India yang memiliki kepandayan tinggi luar biasa, tidak sulit baginya untuk menghindarkan diri dari cengkeraman Ang Biyetin. Segera Tatmo Chow Su memiringkan pundaknya, sedangkan tangan kanannya juga serentak bergerak akan menghantam dada lawannya. Ang Biyetin melihat Kera berkelit si pendeta, sambil berkelit juga telah melancarkan serangan balasan membuat dia sangat mendongkol di samping juga kaget. Cepat dia menarik pulang tangannya untuk berkelit ke samping, karena jika dia meneruskan serangannya itu, niscaya dadanya sendiri yang akan tergempur oleh serangan tangan Tatmo Chow Su. Apakah engkau juga ingin menjadi pemberontak tegur Ang Biyetin dengan suara yang keras sekali? Namun Tatmo Chow Su sudah tidak mau melayani, sebagai seorang yang berhati wulas asih dan selalu membela keadilan, dia yakin bahwa Ang Biyetin bukan manusia baik. Dari jurus yang pertama itu saja Ang Biyetin telah mengeluarkan jurus yang sangat ganas, sehingga Tatmo Chow Su menduga dia sebagai orang yang tidak baik. Tatmo Chow Su sebetulnya selalu menghindarkan turun tangan keras, maka sejak tadi dia hanya melontarkan dan membuat terpelanting lawan-lawannya dan memberi luka-luka ringan saja, jika memang Tatmo Chow Su menghendaki, sekali menggerakkan tangannya berarti akan berjatuhan beberapa. Korban dengan jiwa melayang, karena hal itu hanya tergantung pada Tatmo Chow Su saja, yang ingin mempergunakan tenaga yang ringan atau keras. Tetapi melihat Ang Biyetin telah melancarkan serangan dengan ganas, dia jadi tidak senang. Walau bagaimana Tatmo Chow Su masih bisa menguasai diri, dia hanya mengelakkan diri dari serangan Ang Biyetin. Walaupun kepandayan Ang Biyetin cukup tinggi namun tidak sehebat kepandayan Keuki Takas Hi atau Ang Iesian Li Chie Chialian. Dengan mudah Tatmo Chow Su bergerak ke sana kemari mengelakkan serangan-serangan gemuk dampak Xi Ang itu. Ang Biyetin yang dilayani begitu oleh Tatmo Chow Su jadi semakin diliputi kemendongkolan dan kemarahan, dia penasaran sekali. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, tampak Ang Biyetin telah menyerang jauh lebih hebat lagi. Namun menghadapi Tatmo Chow Su, kekuatan serangan Ang Biyetin seperti kehilangan keampuhannya. Di saat itu, tampak Tatmo Chow Su telah mengelakkan serangan Ang Biyetin sambil melirik kepada Wilye Siobun. Hati Tatmo Chow Su jadi terkejut, karena melihat Wilye Siobun tengah terdesak hebat sekali dan terancam bahaya yang tidak kecil di bawah serangan Hutim Poliang Chin Jin, di mana Tojin itu telah melancarkan Totokan yang mematikan dengan bulu Hutimnya. Seketika itu juga Tatmo Chow Su berpikir bahwa dia tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Ketika melihat Ang Biyetin melancarkan serangan yang berikutnya dengan disertai oleh tenaga wakang yang kuat. Sekali, Tatmo Chow Su tidak berkisar dari tempatnya berdiri. Dia telah mengerahkan kekuatan seribu kati di kedua kakinya, berdiri tegak menantikan serangan Ang Biyetin. Waktu gempuran yang dasyat dari Ang Biyetin menyambar datang, dengan mengeluarkan seruan Omito Hut yang perlahan sekali, tampak Tatmo Chow Su telah mengibaskan kedua tangannya, dia telah membuat serangan Ang Biyetin jadi seperti membentur perbentangan yang kuat seperti tembok baja. Tubuh Tatmo Chow Su sama sekali tidak bergeming waktu kepalan tangan Ang Biyetin menghantam dadanya. Dia telah menyalurkan kekuatan lewakangnya melindungi dadanya, maka tenaga serangan Ang Biyetin jadi mandek di situ. Waktu si pendek gemuk itu tengah terkejut, dia telah mengibaskan lengan jubahnya. Seketika itu juga tubuh Ang Biyetin telah tertolak keras, tergulung oleh kekuatan tenaga kibasan tangan Tatmo Chow Su. Dalam keadaan demikian, tubuh si gemuk bergulingan di tanah beberapa kali, karena jika Ang Biyetin berusaha untuk mempertahankan diri dari gempuran itu, dia akan terluka di dalam. Dengan bergulingan begitu, tenaga kibasan Tatmo Chow Su telah berhasil dipunahkan. Mempergunakan kesempatan seperti itu Tatmo Chow Su telah melompat ke belakang Poliang Chin Jin, yang tengah mendesak Wilye Siobun. Diulurkan tangannya untuk menjambak baju si Tojin, yang maksud Tatmo Chow Su hendak melemparkan tubuh Tojin itu. Tetapi Poliang Chin Jin juga memiliki kepandayan yang cukup tinggi, karena begitu dia mendengar menyambarnya angin serangan yang kuat sekali di bakangnya, dia telah berkelit. Sambil menarik pulang hudinnya, dia berbalik mengibas dengan kebutannya itu untuk menyerang Tatmo Chow Su. Jika memang tadi Poliang Chin Jin membiarkan punggungnya di jambak Tatmo Chow Su, mungkin dia tidak akan mengalami penderitaan yang berat. Justru karena dia mengelakkan diri dan bahkan melancarkan serangan yang tepat dengan hudinnya itu telah membuat Tatmo Chow Su mempergunakan tangan kanannya yang semula gagal menjambak punggung si Tojin itu berputar tau menghantam Jitu sekali dada Poliang Chin Jin, sehingga tubuh Tojin itu tergoncang keras mundur ke belakang sambil mengeluarkan suara pekihkan yang keras sekali, dia mundur dengan muka yang pucat dan telah memuntahkan darah segar beberapa kali. Ang Bietin yang telah berhasil melompat berdiri pula, tidak berani melancarkan serangan kepada Tatmo Chow Su lagi, karena sekarang dia telah mengetahui bahwa Tatmo Chow Su merupakan seorang pendeta yang memiliki kepandayan jauh berada di atas kepandayannya. Maka dari itu, begitu melihat Poliang Chin Jin terluka, dia telah memutar tubuhnya melompat ke atas kudanya, untuk melarikan kabur. Mulutnya juga telah berteriak dengan suara yang keras sekali. Angin keras teriaknya itu berarti menganjurkan kawannya untuk melarikan diri. Tatmo Chow Su dan Wilye Siu pun sama sekali tidak bermaksud mengejar lawannya itu. Musuh-musuhnya semua telah serabutan melompat ke atas punggung kuda yang berada di dekat mereka. Sama sekali mereka tidak memperdulikan apakah kuda itu kuda mereka atau bukan, yang terpenting asal bisa melarikan diri secepat mungkin. Mereka telah menyaksikan bahwa Tatmo Chow Su memiliki kepandayan seperti dewa saja. Maka mereka berpikir untuk bisa meloloskan diri dari si pendepak itu dulu. Karena Tatmo Chow Su dan Wilye Siu pun tidak bermaksud menghalangi mereka, dengan sendirinya semua orang itu dapat berlalu dengan cepat. Kawan mereka yang terluka telah dibawa serta dengan diangkat ke atas kuda dan kuda itu pun dilarikan kembali ke dalam kota. Dalam waktu sekejap metu saja di tempat yang semula sangat ramai oleh suara bentakan dan seruan kesakitan itu telah menjadi hening dan sepi sekali. Hanya tertinggal Tatmo Chow Su dan Wilye Siu pun berdua saja yang berdiri mengawasi debu yang mengepul dari derap kuda orang yang melarikan diri itu. Setelah semua lawan itu lenyap dari pandangan mata, Wilye Siu pun menghela nafas. Jika tidak ada Taisu, tentu siang jiwaku telah berada di akhirat, kata Wilye Siu pun. Tatmo Chow Su tersenyum. Mereka bukan manusia baik, dan mereka juga berani mati menjual nama pemerintah untuk menggerta aku kata Tatmo Chow Su. Wilye Siu pun menghela nafas lagi. Jika dilihat perkembangan yang terjadi seperti sekarang dan beberapa saat yang lalu, tampak urusan ini bukan merupakan persoalan yang kecil, kami pihak Kaipang tentu akan menghadapi urusan yang sangat berat tanda seru. Tatmo Chow Su telah tersenyum lagi, katanya dengan suara yang nyaring, hem, tetapi kebatilan selalu harus lenyap dari permukaan bumi. Benar Taisu, terima kasih atas bantuan-bantuan yang telah Taisu berikan. Dan kami pihak Kaipang seperti mendapat bintang penolong yang benar bisa menyelamatkan kami dari kewancuran. Tatmo Chow Su telah mengucapkan kata merendah. Mereka telah melanjutkan perjalanan pula untuk memasuki Kota Raja. Keadaan di dalam Kota Raja tetap ramai. Wiesiubun mengajak Tatmo Chow Su menuju ke sebuah lorong yang panjang, dan sepanjang jalan itu penuh oleh pengemis-pengemis tua muda dan kecil yang tengah memenuhi kedua tepian jalan tersebut. Ada yang tengah berdiri lesu, ada yang tengah rebah, ada yang tengah duduk. Mereka umumnya memberi salam hormat kepada Wiesiubun, dan Tatmo Chow Su mengetahui bahwa pengemis tersebut memenuhi jalan tersebut untuk mencegah orang luar yang memasuki wilayah ini, karena di markas pusat dari partai pengemis itu akan diadakan pertemuan. Di saat itu, ada seorang pengemis kecil yang menyambut Wiesiubun, setelah memberi hormat. Pengemis kecil itu berkata dengan sikap yang menghormat sekali, Wieto Chow, sudah lama Pang Chu menantikan kembalinya Wieto Chow. Wiesiubun hanya mengiakan dan dipimpin oleh pengemis kecil itu mereka telah menuju ke sebuah kuil tua yang terdapat di tempat itu. Di sekitar kuil itu tampak banyak sekali pengemis yang bertebaran, ada yang tengah tidur, ada yang bercakap dan ada pula yang tengah berdiri mengawasi Tatmo Chow Su dan Wiesiubun dengan sikap yang menghormat sekali. Waktu itu tampak seorang pengemis setengah tua telah keluar menyambut kedatangan Wiesiubun, rupanya dia telah memperoleh laporan dari pengemis yang menyambut kedatangan Wiesiubun. Selamat datang Wieto Chow, dan juga kepada tuan penolong perkumpulan kita, maafkan kami tidak melakukan penyambutan di luar kota. Dan pengemis setengah tua itu telah menjurah kepada Tatmo Chow Su. Kedudukan pengemis setengah baya itu rupanya sama dengan tingkat kedudukan Wiesiubun. Dengan mengucapkan beberapa kata merendah tampak Tatmo Chow Su membalas penghormatan pengemis itu. Dari Wiesiubun, Tatmo Chow Su mengetahui nama pengemis itu Loping Siu, memang memiliki tempat kedudukan yang sama dengan Wiesiubun. Dengan diantar oleh Loping Siu, Tatmo Chow Su dan Wiesiubun telah memasuki kuil tua itu. Di dalam kuil telah berkumpul ratusan orang pengemis, mereka semua telah berdiri dan memberi hormat waktu melihat Wiesiubun dan Tatmo Chow Su memasuki ruangan. Pendeta India itu jadi sibuk membalas penghormatan beberapa orang pengemis penyambut. Tatmo Chow Su diperlakukan dengan hormat sekali, karena rupanya pengemis ini telah mengetahui bahwa Tatmo Chow Su memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali dan telah menyelamatkan jiwa Wiesiubun. Kuil tua yang dijadikan sebagai pusat markas pengemis tersebut merupakan kuil yang telah dirombak menjadi bangunan yang terbagi dalam beberapa ruangan. Tatmo Chow Su dan Siubun telah diajak ke sebuah ruangan yang saat itu masih kosong, terdapat beberapa kursi dan meja. Loping Siu telah meminta agar Tatmo Chow Su dan Wiesiubun duduk dulu, menantikan munculnya pangcu mereka. Selama itu Loping Siu yang telah menemani dia, mengajak Tatmo Chow Su dan Wiesiubun bercakap. Sedangkan Wiesiubun juga telah menceritakan kepada kawannya itu mengenai beberapa peristiwa di mana dia ditolongi oleh Tatmo Chow Su. Jika tidak, menurut Wiesiubun, tentu mereka tidak dapat berjumpa lagi di saat sekarang ini, dan Wiesiubun tentunya telah terbinasa, karena orang-orang yang menghadangnya justru memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Loping Siu memuji tidak hentinya akan kehebatan Tatmo Chow Su, sehingga membuat pendeta India itu jadi sibuk sekali mengeluarkan kata-kata merendah. Tidak lama kemudian di dalam ruangan itu masuk seorang pengemis kecil, yang berusia di antara belasan tahun. Dia menyatakan pangcu akan segera datang. Wiesiubun dan Loping Siu cepat berdiri untuk menyambut kedatangan pangcu mereka, sedangkan Tatmo Chow Su juga jadi tidak enak hati jika duduk terus, dia telah ikut berdiri di samping Wiesiubun. Wiesiubun menekuk kedua kaki mereka, berlutut di hadapan lelaki tua itu, rajanya pengemis tersebut. Saya datang menghunjukkan hormat kepada pangcu, kata Loping Siu dan Wiesiubun hampir berbareng. Ketua pengemis itu telah membangunkan kedua orang bawahannya. Kemudian menoleh kepada Tatmo Chow Su, merangkapkan kedua tangannya dengan tongkat dikempit di ketiaknya, dia telah berkata. Terima kasih atas bantuan dan pertolongan yang telah diberikan Taisu kepada Kaipang, dengan adanya Taisu, Kaipang seperti menerima bintang penolong yang bisa menyelamatkan kami. Aku San Chiepo menyatakan terima kasih atas nama seluruh anggota Kaipang. Tatmo Chow Su cepat menjura membalas penghormatan ketua pengemis itu. Pangcu terlalu merendah, pertemuan Xiao Cheng dengan Wiesiubun hanya kebetulan saja, dan secara kebetulan pula Xiao Cheng bisa melakukan sedikit pekerjaan membereskan persoalan yang dimiliki Wiesiubun, kata Tatmo Chow Su. Setelah masing mengeluarkan basa-basi sekedar berkenalan, Pangcu San Chiepo telah mempersilahkan Tatmo Chow Su untuk duduk di kursi kehormatan dan Pangcu itu telah duduk pula di sampingnya. Sedangkan Wiesiubun dan Loping Siu duduk di kursi lainnya yang berada di pinggir. Waktu itu Tatmo Chow Su telah berkata dengan suara yang sabar, selama dalam perjalanan telah terjadi banyak sekali peristiwa yang mengherankan, banyak yang menyatakan bahwa Kaipang telah berurusan dengan pihak pemerintah, benarkah itu Pangcu? San Chiepo tertegun sejenak, tetapi Wiesiubun cepat menceritakan peristiwa yang terjadi di luar pintu kota beberapa saat yang lalu. San Chiepo Pangcu jadi muram mukanya, dia telah mengetuk lantai dengan ujung tongkatnya, dia bilang, Inilah berbahayanya orang Siu yang itu, dia selalu mengadu dombakan partai pengemis kami dengan beberapa golongan. Tampaknya di dalam urusan ini mereka berusaha menggerogoti dan memperlemah Kaipang kami, baru nanti mengadakan penyerangan. Dan sambil berkata begitu, tampak San Chiepo Pangcu telah menoleh kepada Wiesiubun, dia perintahkan orangnya itu menceritakan pengalamannya. Wiesiubun menceritakan jelas seluruh apa yang dialaminya. Hem, mendengus San Chiepo Pangcu setelah mendengar habis cerita Wiesiubun. Rupanya urusan menjadi demikian hebat, semula aku hanya menganggap orang Siu yang itu bermaksud menyelusup ke anggota Kaipang dengan maksud mempergunakan nama terang Kaipang berlindung dari kejaran musuhnya, tetapi di dalam hal ini memang kita harus berhati-hati, karena di balik peristiwa ini terselip urusan yang cukup luas ruang lingkup rencana dari orang Siu yang itu dan muka Pangcu Kaipang itu jadi muram. Tat Mo Chaw Su melihat sinar mata Pangcu Kaipang ini, mengetahui bahwa San Chiepo merupakan seorang jago yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Lekangnya juga pasti sangat sempurna, karena matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali. Dilihat dari laut muka dan sikap Pangcu Kaipang ini tentu dia seorang yang sabar dan cerdas sekali. Tetapi urusan yang dihadapi pihak Kaipang tampaknya bukan urusan yang kecil, karena justru perkumpulan pengemis yang tersebar di seluruh daratan Tionggoan itu tengah menghadapi ancaman dari seorang yang bernama Ouyang Siungbun. Sesungguhnya, kata Pangcu Kaipang itu, waktu Tat Mo Chaw Su menanyakan kepadanya siapakah sebenarnya Ouyang Siungbun. Orang Siungbun itu seorang jago yang berusia telah dilanjut yang berkuasa di sekitar daerah Awilam dan beberapa kota lainnya. Dia memiliki banyak sekali pengikutnya, tetapi di samping kepandayanya memang tinggi dan jarang orang bisa menandinginya, dia pun seringkali melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga banyak musuhnya. Entah bagaimana caranya, Ouyang Siungbun telah mengikat tali permusuhan dengan iblis nomor satu saat sekarang ini, yaitu Teciye Sinmo, iblis sakti berjari satu, Kwe Eboin, yang kepandayanya jauh lebih tinggi dari Ouyang Siungbun sendiri, sehingga membuat Taoyang Siungbun tidak berani menghadapinya dan telah melarikan diri dari tempat kediamannya, dan kemudian menyelusup menyamar sebagai anggota Kaipang di daerah yang berdekatan dengan tempatnya berada, yang dikuasai oleh Wakil Pangcu Kaipang Kiong Sianghon. Tetapi penyamarannya itu justru secara kebetulan diketahui olehku, seorang sahabat baik yang kebetulan berkunjung telah memberikan kisikan, sehingga aku mengutus Wee Siungbun untuk memberitahukan hal penyamaran itu kepada Kiong Sianghon, sebab bisa membahayakan Kaipang, di mana Ouyang Siungbun bermaksud mengadu domba Kaipang dengan pihak Teciye Sinmo Kwe Eboin. Tetapi setelah ku dengar pengalaman Wee Siungbun, selain Kiong Sianghon berhasil dipengaruhinya, juga memang tampaknya Ouyang Siungbun bermaksud untuk merebut kedudukan Pangcu Kaipang, menguasai perkumpulan kami ini. Hai, hai, urusan telah terjadi demikian, kita harus dapat mengadakan persiapan yang cepat. Mulai besok kita sudah harus mengadakan persiapan, dengan mengirimkan beberapa orang kurir untuk menemui wakil Pangcu di cabang daerah dan kota lainnya, agar mereka berhati terhadap menyelusupnya anak buah Ouyang Siungbun di samping. Itu mereka pun harus bersiap-siap menghadapi suatu kemungkinan setelah berkata begitu, Pangcu Kaipang ini telah menghela nafas. Tatmo Chow Su juga telah tersenyum kecil, katanya, jika dilihat dari kera orang Aoyang Siungbun mengepung kami, mereka semuanya memiliki anggota yang berkepandaian rata cukup tinggi, maka dari itu, Pangcu harus ingat jangan sampai nanti anggota Kaipang jadi korban dari keganasan mereka. Tepat! Tepat Tai Su kata San Chiepo. Memang aku pun tengah memikirkan kera yang sebaik mungkin memancing Aoyang Siungbun agar mau muncul memperlihatkan diri. Dengan berurusan langsung dengan dia, berarti kita bisa menghindarkan berjatuhannya korban yang tidak perlu. Tatmo Chow Su merangkapkan tangannya, dia menyebut kebesaran Seng Buddha. Untuk membasmi kebatilan, maka silahkan Pangcu perintahkan saja kepada Xiao Cheng, tugas apa yang harus Xiao Cheng lakukan kata Tatmo Chow Su. Pangcu Kaipang itu jadi terkejut, cepat-cepat dia bangkit dari duduknya dan telah menjura kepada si pendeta dari India ini. Terima kasih atas kesediaan Tai Su membantu pihak kami. Tanda seru kata Pangcu itu kemudian. Tidak berani kami mempergunakan kata-kata perintah, tetapi kami sangat mengandalkan sekali tenaga dan bantuan Tai Su, agar Kaipang kami ini tidak mengalami kehancuran dari inceran orang Xiao yang itu. Harus diketahui juga Tai Su, jika Aoyang Siungbun berhasil menguasai Kaipang, tentu bahaya untuk umum akan timbul, dia akan memanfaatkan kekompakan Kaipang untuk mendukung dia melakukan banyak perbuatan jahatnya, di samping itu tentu saja dia akan mengorbankan Kaipang untuk menghadapi Yijie Sinmokwe Eboin, musuhnya itu. Tatmo Chao Su telah mengangguk membenarkan. Pikiran Pangcu ternyata sangat luas sekali, pujinya. Dan Xiao Cheng berjanji dengan kekuatan yang ada, bersedia membantu Kaipang sekuat kesangguan Xiao Cheng. Beberapa kali Pangcu San Chie Po mengucapkan terima kasihnya. Dia telah berkata lagi, semoga saja dengan sinarnya Seng Buddha kami bisa mengatasi persoalan ini. Tanda petik. Tetapi baru saja Pangcu Kaipang tersebut berkata sampai ke situ, justru di saat itu telah terdengar suara yang aneh sekali. Di luar kuil seperti suara pecahnya kaleng dan disertai dengan suara jeritan beberapa orang. Bahkan yang mengerikan sekali suara jeritan itu merupakan suara jerit kematian. Muka Pangcu San Chie Po berubah jadi guram, dengan menjejakan kakinya, tubuhnya berkelebat keluar dan ruangan itu untuk melihat apa yang terjadi. Tatmo Chao Su kagum melihat ginkang yang dimiliki Pangcu Kaipang, karena tubuhnya bergerak begitu cepat sehingga tampaknya kakinya tidak menginjak lantai, ringan dan tidak bersuara. Wia Siu Bun bertiga dengan Tatmo Chao Su dan Loping Siu juga telah keluar menyusul San Chie Po. Waktu mereka tiba di luar, tampak Pangcu itu tengah berdiri berhadapan dengan seseorang. Tatmo Chao Su jadi tercengang heran, karena cepat sekali dia mengenalinya bahwa orang yang datang itu yang berdiri di hadapan Pangcu Kaipang tidak lain dan Keuki Takashi, jago Jepang yang lihai tangan dan kakinya itu. Di dekat Keuki Takashi tampak menggeletak tiga sosok tubuh pengemis dengan kepala yang pecah dan darah bercampur otak membasahi lantai pekarangan kubil itu. Dalam keadaan seperti ini membuat Tatmo Chao Su dapat menduganya, tentunya ketiga pengemis itu menjadi korban pukulan telapak tangan Keuki Takashi. Maka dari itu terlihat Tatmo Chao Su mengerutkan alisnya, dia jadi menduga entah hendak melakukan apa jago Jepang ini dengan mendatangi pusat perkumpulan Kepang. San Chie Po juga telah melihat ketiga orang korban dari pukulan Keuki Takashi yang menggeletak tidak bernyawa itu, membuat San Chie Po untuk sejenak berdiri dengan tubuh gemetar karena menahan gejolak hawa amarah di hatinya. Dia telah bilang kepada Keuki Takashi dengan suara yang dingin karena dia menindih perasaan amarahnya itu, apa maksudmu datang mengacau di sini? Ditegur begitu bukannya menyahuti, Keuki Takashi telah tertawa bergelak dengan suara yang sangat nyaring sekali, suaranya terdengar keras bagaikan kaleng pecah, mirip dengan suara tertawa dan juga suara menangis, mengerikan sekali. Setelah puas tertawa, barulah dia berkata, aku mencari Pangcu Kaipang. San Chie Po berseru, aku sendiri yang memangku jabatan Pangcu di Kaipang, ada persoalan apakah engkau mencariku. Tanda seru. Muka Keuki Takashi tampak berubah, dia menatap San Chie Po dengan sorot metu yang sangat tajam, kemudian katanya dengan suara yang sangat perlahan, aku membawa surat titipan dari seseorang untukmu. Sambil berkata begitu, Keuki Takashi telah merogoh saku bajunya, si pendek jago Jepang ini telah mengeluarkan segulungan surat yang dilemparkan ke depan San Chie Po. Gerakan tangan San Chie Po cepat sekali, belum lagi kertas yang tergulung itu terjatuh, dia telah berhasil mengulurkan tangan menyambutinya. Kemudian dia dibukanya surat itu, dibacanya huruf yang terdapat di kertas tersebut. Pangcu Kaipang San Chie Po, lewat kawanku yang bernama Keuki Takashi ini, inginku sampaikan bahwa tantangan yang kau berikan kepadaku dapat diterima dengan baik. Tolongkah sampaikan, hari dan tempo yang kau tetapkan. Soal Oyang Siungbun yang telah memasuki Kaipang sebagai tempat berlindungnya di bawah pengaruh. Nama besarmu, tidak menjadi persoalan, aku mengerti apa yang engkau maksudkan di dalam suratmu, bahwa seluruh tanggung jawab Oyang Siungbun diambil alih oleh kau. Tetapi, perlu ku jelaskan di sini, bahwa setelah selesainya pertemuan kita nanti untuk menentukan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah, tetap saja Oyang Siungbun harus mempertanggung jawabkan dosanya kepadaku, aku tetap akan mencarinya untuk memperhitungkan urusan kami. Tertanda Itchuyesinmokweeboen Membaca surat itu, muka Pangcu Kepang ini telah berubah, segera dia teringat cerita Wuxiubun, bahwa Kiong Sianghon telah berhasil dipengaruhi oleh Haoyang Siungbun, dan telah mengirim surat atas nama Kaipang kepada iblis nomor satu waktu itu yaitu Itchuyesinmokweeboen. Tentunya surat ini merupakan surat balasan dari Itchuyesinmokweeboen terhadap surat tantangan yang dikirim oleh Kiong Sianghon, yang mempergunakan nama San Chiepo sebagai penantangnya. Sedang Pangcu Kepang ini mencari kata yang baik untuk menjelaskan kepada Kewuki Takashi peristiwa dan urusan yang sebenarnya, saat itu jago Jepang itu telah bertanya dengan suara yang dingin, apakah engkau ingin memberikan jawaban atas surat itu? Jika ada balasan, aku akan menantikannya. San Chiepo menghela nafas Sebenarnya di dalam urusan ini terdapat kesalah mengertian, ada orang ketiga yang hendak mengadu domba antara diriku dengan sahabatmu itu, yaitu Itchuyesinmokweeboen kata San Chiepo kemudian. Kewuki Takashi telah tertawa dingin, dia bilang dalam bahasa Haoyangkaku, aku tidak tahu urusan itu, yang terpenting engkau ingin memberikan balasan atau tidak. San Chiepo menghela nafas lagi, dia pun tidak puas melihat sikap Kewuki Takashi yang begitu tawar padanya, maka dia bilang, baiklah, aku menantikan Itchuyesinmokweebo di sini. Besok jam 12 malam. Tetapi sampaikan juga kepadanya agar jangan membinasakan seorang pun anggota Kaipang yang tidak mengetahui apa persoalan kami, langsung menemui aku. Kewuki Takashi telah tertawa mengejek lagi, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia telah melompat tinggi sekali. Gerakan yang dilakukannya itu bukan dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh dari cabang persilatan yang biasa terdapat di daratan Tionggoan, karena dia melompat dengan gerakan yang kaku, namun tubuhnya bergerak ringan dan sekejap metu dia telah melewati dinding tembok itu lenyap di baliknya. San Chiepo menghela nafas, dia memberikan surat Itchuyesinmokweeboin kepada Tatmo Chawusu. Pendeta India ini telah membaca surat dan sepasang alisnya tampak mengkerut dalam-dalam. Jika dilihat demikian, tampaknya kepandaian si iblis Itchuyesinmokweeboin memang luar biasa karena dia bisa memengaruhi Kewuki Takashi sebagai orang suruannya. Dan Tatmo Chawusu telah menceritakan pertemuannya dengan Kewuki Takashi beberapa saat yang lalu di mana mereka bertempur dengan hebat, dan keduanya masih belum berhasil menentukan siapa yang menang dan kalah, karena kepandaian Kewuki Takashi juga memang aneh dan sempurna. Mengenai Ang Iesian Li Chie Chie Lian tidak diceritakan oleh Tatmo Chawusu, karena dia merasa malu jika teringat akan kenetan dan jago wanita yang membuka pakaiannya. San Chiepo jadi guram wajahnya, dia menghela nafas dengan pikiran yang agak kusut. Jika mendengar cerita Taisu, tentunya kepandaian iblis utama Itchuyesinmokweeboin berada di atas kepandaian Kewuki Takashi, bukankah begitu Taisu? Tatmo Chawusu mengangguk ragu. Kurang lebih begitulah dugaanku, karena menurut penglihatanku Kewuki Takashi tidak mudah ditundukan, karena dia memiliki kepandaian yang tinggi sekali, tidak berada di sebelah bawah kepandaian ku. Jika iblis Itchuyesinmokwe itu memiliki kepandaian yang hanya lebih tinggi sedikit dari Kewuki Takashi, tentu dia tidak bisa memerintahkan Kewuki Takashi sebagai pembawa suratnya. San Chiepo menganggap perkataan Tatmo Chawusu beralasan. Tetapi urusan telah terjadi demikian, maka Tatmo Chawusu menganjurkan kepada San Chiepo agar menantikan tibanya besok saja sesungguhnya kepada Itchuyesinmokwe. Mudahan saja pertempuran antara mati dan hidup itu bisa dijelaskan dan dibatalkan dengan pengertian si iblis. Tetapi menurut San Chiepo, yang akan celaka adalah anggota Kaipang, yang tentunya akan banyak berguguran akibat keganasan Itchuyesinmokwe jika iblis itu muncul besok malam di kuil ini. Tatmo Chawusu juga jadi berkhawatir, karena dia mungkin bisa menghadapi Kewuki Takashi tetapi San Chiepo apakah sanggup menghadapi Itchuyesinmokwe boen. Tanda tanya itu masih belum terjawab, dan semua anggota Kaipang yang mengetahui bahwa Pangcu mereka tengah menghadapi kesulitan yang tidak kecil, telah bermuram durja, dan terdiam diri saja. Walaupun di kuil itu berkumpul banyak sekali anggota Kaipang, tetapi disebabkan mereka itu hanya berdiam diri, dengan sendirinya telah membuat keadaan di sekitar tempat tersebut jadi hening sekali. Umpama kata sebatang jarum jatuh ke lantai, suara jatuhnya itu tetap akan terdengar. Wiesyu pun juga agak bingung, karena dia mengetahui Tatmo Chawusu memiliki kepandaian yang sangat tinggi tetapi berimbang dengan Kewuki Takashi, dan jika menurut perkiraan Tatmo Chawusu bahwa kepandaian iblis Itchuyesinmokwe boen itu berada di atas Kewuki Takashi, apakah hal ini bisa dihadapi oleh Pangcu-nya? Tanda tanya seperti itu membuat Wiesyu pun berkhawatir sekali. Tetapi San Chiepo akhirnya memerintahkan beberapa orang pengemis untuk menyediakan meja perjamuan. Walaupun mereka golongan pengemis, untuk perjamuan tersebut ternyata telah dikeluarkan macam sayur yang mahal harganya, Tatmo Chawusu tidak mengetahui mereka itu memperoleh semua barang makanan ini dari mana. Di dalam pesta itu cukup banyak pengemis yang turut serta, sehingga keadaan menjadi ramai kembali. Tatmo Chawusu malam itu bermalam di kuil tersebut, memperoleh kamar yang bersih dan teratur yang terletak di belakang kuil itu. Tatmo Chawusu memang ingin menantikan sampai tibanya saat pertemuan di antara Itchuyesinmokwe e boin, karena pendeta India ini pun tertarik sekali untuk melihat macam bagaimanakah iblis yang bisa menduduki tokoh nomor wahid untuk masa kini. X-DW X-KZ-X Malam telah larut, hampir kentongan kedua. Keadaan di kuil tua yang dipergunakan sebagai markas Kaipang itu tampak sunyi, karena sejak sore itu San Chiepo telah memerintahkan anggota pengemis untuk memisahkan diri agar tidak berada di kuil tersebut, menghindarkan hal yang tidak diinginkan. San Chiepo hanya memperbolahkan beberapa orang pengemis dari tingkat keempat ke atas boleh berada di dalam kuil, karena mereka memiliki kepandayan telah cukup tinggi, sehingga bisa menjaga keselamatan diri mereka jika diperlukan. Waktu hampir mendekati kentongan kedua itu, Tatmo Chawusu telah duduk di ruangan tengah kuil itu bersama dengan San Chiepo dan tokoh pengemis lainnya, termasuk Wiesiu Bun dan Loping Siu. Semuanya telah berdiam diri, sehingga ruangan itu sunyi sepi, bagaikan tidak berpenghuni, karena keadaan di sekitar ruangan itu telah terbungkus oleh ketegangan. Kunjungan iblis utama Itchie Sinmo Kweeboin memang menimbulkan kesan yang agak menyeramkan, karena Kweeboin telah dimeli dengan perkataan iblis nomor satu tentu tindak tanduknya akan mengerikan dan ganas sekali. Kentongan ketiga telah dipukul terdengar di kejauhan, wajah semua pengemis yang berkumpul di ruangan itu jadi berubah semakin tegang. Hanya mati mereka saling melirik, tetapi tidak sepatah perkataan pun yang terucapkan dari mereka. Tetapi belum lagi begitu lama lewatnya suara kentongan itu, justru di antara keheningan itu telah terdengar suara lolongan yang panjang sekali, dicampur juga oleh suara pekek yang aneh menyerupai suara tertawa dan suara menangis. Tatmo Chausu dan yang lainnya mengetahui bahwa si iblis telah muncul. Suara pekek yang menyerupai suara tawa dan tangis itu adalah suara pekekan Keuki Takashi yang dikenal benar oleh Tatmo Chausu. Tatmo Chausu segera dapat menduganya bahwa yang tengah mendatangi itu tentu setidaknya Keuki Takashi berdua dengan seseorang yang mengeluarkan suara lolongan itu, dan orang yang mengeluarkan suara lolongan itu mungkin iblis utama Itchie Sinmokwe Eboen. Keadaan bertambah tegang, dan semuanya telah menanti dengan gelisah, sedangkan suara lolongan pekekan itu semakin lama terdengar semakin jelas. Tidak menanti terlalu lama, tampak dua sosok tubuh telah melompati dinding tembok kuil, meluncur masuk dengan gesit. Kemudian kedua sosok tubuh itu telah melangkah memasuki ruangan kuil dengan langkah lebar tanpa memperdulikan beberapa orang pengemis yang berdiri sebagai penyambut tamu itu. Sikap mereka angkuh sekali. Waktu semua orang melihat kedua orang itu, semuanya jadi bergidik. Jika yang seorang memang Keuki Takashi yang telah mereka kenal waktu kemarin datang mengantarkan surat dari Kwe Eboen. Namun membuat mereka jadi bergidik angeri justru di saat itu orang yang berjalan bersama Keuki Takashi merupakan seorang yang wajah dan keadaannya sangat mengerikan sekali. Kepalanya gundul dan penuh bisul-bisul, di samping itu mukanya yang kurus itu penuh daging menonjol sehingga tampaknya menyeramkan sekali seperti juga muka itu memang pernah terbakar api. Tubuh orang itu pun sangat mengerikan, kedua tangannya pendek, sepasang kakinya panjang, sehingga keandahan itu mendatangkan ngeri dengan bentuk muka yang tidak keruan macam itu. San Chiepo juga tergetar hatinya waktu melihat keadaan tamunya yang seorang itu. Tetapi dengan cepat pang cukai pang itu telah tertawa dan berdiri dari duduknya. Selamat datang di tempat kami, saudara Kwee katanya sambil merangkapkan kedua tangannya dia telah menjura memberi hormat. Orang yang kepalanya penuh bisulan dan botak itu telah mengeluarkan suara tertawa aneh yang seperti suara melolong itu, dia memberi isyarat kepada Keuki Takashi, dan jago Jepang yang tangguh itu dengan patuh telah menyingkir ke samping. Barulah orang berkepala gundul menyeramkan itu berkata dengan suara yang dingin sekali, kedatanganku untuk memenuhi tantangan pang cukai pang San Chiepo. San Chiepo tersenyum pahit, katanya, sesungguhnya, aku tidak pernah merasa menantangmu, saudara Kwee. Tanda petik. He bertanya dingin sekali orang si Kwee itu dengan muka yang tidak sedap dilihat, dia tampaknya heran. Tetapi kemudian dia meneruskan perkataannya, apakah engkau menarik tantanganmu karena merasa takut kepadaku? Kwee Boin berkata begitu dengan sikap memandang enteng dan angkuh sekali. Tatmo Chausu sejak kedatangan iblis utama ini telah memperhatikan terus. Dia melihat bahwa Kwee Boin tampaknya memiliki kepandayan yang tidak berada di bawah Keuki Takashi, karena selain langkah-langkah kakinya yang telah meninggalkan bekas telapak kaki yang dalam di tanah, juga Keuki Takashi tampaknya begitu patuh kepadanya. San Chiepo telah merangkapkan kedua tangannya, katanya, tidak pantas jika aku tidak mempersilahkan tamu untuk duduk dan dijamu dulu, nanti aku akan menjelaskannya, bahwa di dalam urusan ini ada orang ketiga yang ingin mengadu domba di antara kita berdua. Mendengar perkataan San Chiepo, Kwee Boin tiba tertawa dengan suara yang bergelak, sehingga mengdutarkan ruangan itu. Hahaha, suaranya itu mendirikan bulu tengkuk. Apakah engkau ingin maksudkan ao yang siungbun yang mengadu domba kita? Itu sudah resiko Kaipang, berani menerima dia menjadi anggota Kaipang, berarti akibatnya harus diterima oleh Kaipang pula. Tetapi ao yang siungbun bukan anggota Kaipang. Tanda petik. Menjelaskan San Chiepo. Bukan anggota Kaipang suara Kwee Boin terdengar keras sekali. Kemudian dengan muka yang berubah tambah bengis, lebih dengan keadaan mukanya yang menyeramkan ini, sehingga mendatangkan kesan yang tidak enak dilihat, dia meneruskan perkataannya. Apakah engkau ingin mempermainkan aku? Bukankah suratmu yang lalu itu telah menyatakan bahwa ao yang siungbun telah diterima menjadi anggota Kaipang dan bahkan engkau sendiri yang ingin menanggung semua urusannya itu denganku engkau. Menantang aku untuk mengadu kekuatan. Surat itu bukan dikirim olehku. Tanda petik. Oh, Pangcu yang tidak bertanggung jawab teriak Kwee Boin dengan suara menyerupai teriakan, dia telah berteriak dengan suara yang aneh, hampir menyerupai suara lolongan, rupanya dia telah diliputi kemarahan. Apakah sekarang, setelah tiba saatnya, engkau ingin menarik diri dan membatalkan suratmu itu, dengan menimpahkannya kepada orang lain? Bukan begitu tanda seru menjelaskan San Chiepo, hatinya telah mendongkol bukan main, karena belum pernah seumur hidupnya orang memperlakukan dia dengan sikap kasar seperti itu. Lalu kenapa engkau bicara berbelit tegur Kwee Boin dengan suara mengandung kegusaran? Duduklah dulu, Kwee Engtai, nanti aku akan menjelaskannya, kata San Chiepo menyabarkan hatinya. Aku menghendaki sekarang juga kita menentukan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah, seru Kwee Boin dengan suara yang asran. Baiklah saudara Kwee, dengarlah baik. Sebetulnya Aoyang Sungbun telah menyelusup menyamar sebagai anggota Kaipang di dalam wilayah kekuasaan Kiong Sianghan, orangku, dia pun dengan jalan kekerasan atau memujuk, telah berhasil mengatasi dan mempengaruhi Kiong Sianghan, sehingga orangku itu yang mewakiliku memegang pimpinan di daerah, telah menulis surat kepadamu, mengatasnamakan padaku. Sesungguhnya, aku sendiri ingin menangkap Aoyang Sungbun, karena disebabkan dia, telah cukup banyak anggota Kaipang yang menderita dan berkorban jiwa. Tanda petik. Mendengar penjelasan ini, tampaknya Kwee Boin jadi heran dan tertegun. Tetapi segera dia menduga bahwa semua ini tentu hanyalah suatu permainan dari San Ciepo, yang ingin membatalkan pertemuan itu dengan bermacam-macam alasan. Aku tidak peduli akan semua itu, yang terpenting hari ini aku telah berada di sini dan aku ingin melihat kepandayanmu yang berani mengangkat diri sebagai pangcu dari perkumpulan. Persoalan Aoyang Sungbun memang akan ku selesaikan nanti, aku akan mencarinya dan mematahkan batang leharnya. Tegas sekali perkataan Kwee Boin, dan sama sekali dia tidak memperlihatkan sikap bersahabat, bahkan dia terlalu mendesak San Ciepo. Tidak ada jalan lain bagi San Ciepo, karena sebagai seorang pangcu, tidak bisa dia terlalu mengalah, karena dapat menjatuhkan pamor dari Kaipang. Walaupun harus menghadapi kematian, dia harus mempertahankan kehormatan dirinya untuk kemegahan Kaipang. Baiklah katanya kemudian sambil mengangguk. Apa yang Kwee Hengtai inginkan, pasti akan kuiringkan, tetapi duduklah dulu aku hendak menjamumu. Tetapi Kwee Boin benar-benar sangat aneh tindak tanduknya, dan gelar iblis pada dirinya tampaknya sesuai sekali. Sebab tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga dia telah melompat ke tepi ruangan itu, tahu-tahu tangannya telah meluncur kepada salah seorang pengemis yang berdiri di situ. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga, tangannya bekerja cepat melancarkan cengkraman. Sebetulnya si pengemis itu bermaksud mengelakkan diri dalam keadaan kaget seperti itu, dia merupakan seorang pengemis tingkat kelima dan memiliki kepandayan yang tidak sembarangan. Namun disebabkan gerakan tangan Kwee Boin sangat cepat sekali, pengemis itu tidak bisa berkutik, tahu punggungnya telah kena dicengkram. Tangan Kwee Boin yang lainnya telah bergerak lagi, dan seperti memotes sesuatu barang saja, dia telah menjambak rambut pengemis itu dan memotes kepala pengemis itu, lehernya putus dan batok kepalanya itu dilemparkan menggelinding di lantai. Semua itu terjadi singkat dan cepat sekali, di waktu orang-orang masih tertegung dengan matah, terbuka lebar, tahu kepala pengemis yang putus dari lehernya tanpa bisa mengeluarkan jeritan itu, telah menggelinding di atas lantai. Mengerikan sekali apa yang terjadi itu, membuat semua orang menghidik. Tetapi San Ciepo waktu tersadar dari kagetnya, telah melompat marah. Dasar iblis kau bentaknya. Orang-orangku tidak ada sangkutan apa dengan engkau, karena justru engkau akan mengadu kekuatan denganku, mengapa engkau menurunkan tangan telengas begitu kepada orangku? Tetapi Kweeboin sambil melemparkan tubuh korbannya yang sudah tidak berkepala itu ke atas lantai, tertawa bergelak-gelak. Jika engkau ingin mengulur-ngulur waktu, maka jangan engkau sesalkan jika korban yang berjatuhan bertambah banyak katanya dengan suara yang menyeramkan. Tatmo Chow Su sendiri yang melihat kekejaman Kweeboin, telah memuji kebesaran nama Seng Buddha beberapa kali. Di samping itu dia pun terkejut sekali, gerakan Kweeboin secepat bayangan setan. Dan kira dia menangkap tawanannya itu merupakan gerakan yang luar biasa, sehingga pengemis yang menduduki tingkat kelima itu saja tidak berdaya mengelakkan diri, benar-benar luar biasa sekali kepandaian dari iblis itu. Maka bisa dibayangkan tentu kepandaian lainnya dari Kweeboin jauh lebih hebat dari yang diperlihatkannya itu. Sedangkan Keuki Takashi hanya tersenyum-senyum saja waktu melihat apa yang dilakukan oleh Kweeboin. San Chiepo sudah tidak bisa menahan kemarahan di hatinya, dia melompat ke tengah ruangan yang memang telah dipersiapkan sejak siang tadi, yang dikosongkan dari kursi dan meja, sehingga cukup luas untuk dipergunakan sebagai lapangan mengadu kepandaian. Baik. Baik kata San Chiepo dalam kegusaran yang tidak kepalang. Mari. Mari kita mengadu kepandaian. Kweeboin juga tidak banyak peradatan, dia telah melompat dengan gerakan yang ringan menyusul Pang Chu Kaipang itu. Begitu tiba di dekat Pang Chu Kaipang itu, tanpa banyak bicara dia telah mengulurkan tangan kanannya dengan gerakan yang cepat sekali untuk menjengkram. Tetapi San Chiepo merupakan pengemis yang memiliki kepandaian sangat tinggi, berbeda dengan si pengemis tingkat lima tadi. Dia telah mengeluarkan suara dengusan marah dan mengelakkan diri dengan membungkukan tubuhnya sambil tangan kanannya menggerakkan tongkatnya menyodok ke perut Kweeboin. Tetapi iblisit Chie Sinmo tersebut tidak memperdulikan sodokan tongkat bambu San Chiepo, dia membiarkan perutnya tersodok tongkat, sedangkan kedua tangannya telah bergerak lagi melancarkan cengkeraman. San Chiepo terkejut sekali waktu melihat apa yang dilakukan lawannya. Terlebih kaget lagi Pang Chu Kaipang ini, karena dia merasakan waktu ujung tongkatnya itu menyodok perut si iblis, tangannya jadi pedih, dan perut si iblis itu keras sekuat baja, memperdengarkan suara tok dan tongkat itu sampai melengkung, tetapi tidak memberikan hasil apa. Sedangkan kedua tangan Kweeboin justru telah meluncur menyambar akan mencengkram ke arah punggungnya. San Chiepo menyadarinya, jika dia sampai terkena cengkeraman si iblis, akan celakalah dia. Maka matian San Chiepo melesat ke samping, dia bermaksud menjauhi diri dulu dari si iblis. Tetapi Kweeboin sama sekali tidak mau memberikan kesempatan bernapas padanya, begitu tubuh San Chiepo bergerak, segera si iblis itu pun melompat mengikutinya, yang membuat San Chiepo terdesak sekali, karena begitu kakinya menyentuh lantai, justru ke sepuluh jari tangan si iblis telah berada di dekat punggungnya lagi. Karena terdesak sekali, San Chiepo jadi nekat, dia sudah tidak keburu untuk mengelakkan diri dari cengkeraman itu jalan satunya bagi dia hanyalah menangkis dengan tongkatnya. Dengan cepat diputarnya tongkatnya menghantam kedua tangan Kweeboin, tak terdengar keras sekali tongkat itu menghantam tangan Kweeboin. Tetapi kedua tangan Kweeboin tetap meluncur, sedangkan tongkat itu telah patah tiga bagian. Semangat San Chiepo seperti terbang meninggalkan tubuhnya, dia mengeluh di dalam hatinya, dan dirasakan jari tangan Kweeboin telah menempel di baju bagian punggungnya. Habislah aku keluhnya tanpa daya lagi. Tetap pitat mochausuyang sejak tadi memang telah bersiap sedia, melihat keadaan demikian telah menimpukan sepasang sumpit yang tercekal di tangannya. Kedua batang sumpit itu meluncur cepat sekali secara lurus sejajar menyambar kedua biji metu Kweeboin. Menyambarnya sumpit itu cepat sekali, tahu telah berada di depan muka Kweeboin. Iblis itu jadi terkejut, cepat dia mengelap ke samping untuk menyelamatkan biji matanya dari terjangan kedua ujung sumpit itu. Tetapi gerakannya itu telah memperlambat gerakan kedua tangannya. San Chiepo matian telah melompat mundur beberapa tombak, muka pangcu perkumpulan pengemis tersebut telah berubah pucat dan keringat dingin telah mengucur di keningnya. Dia mengeluh, nyaris tadi dia celaka di tangan Kweeboin jika tidak ditolong oleh Tatmo Chawusu. Kweeboin tidak mengejar San Chiepo, dia telah membalikan tubuhnya, memandang bengis sekali kepada Tatmo Chawusu. Pendeta, kemari kau katanya dengan suara yang mengandung kemarahan dan memerintah. Tatmo Chawusu memang telah mengambil keputusan bahwa lebih baik dia yang melayani iblis itu. Maka dia telah berdiri dari duduknya dan merangkapkan sepasang tangannya. Maafkan, Xiao Cheng ingin main beberapa jurus dengan kepandayan Siacu, katanya dengan suara yang sabar dan sikap yang tetap sopan, walaupun Tatmo Chawusu tengah menghadapi iblis ganas seperti Kweeboin. Melihat sikap dan langkah kaki Tatmo Chawusu yang mantap, muka Kweeboin memperlihatkan perasaan heran, lalu dia menoleh kepada Kewi Takashi yang tengah berdiri dam di pinggir ruangan itu, katanya, diakah yang kau katakan pendeta sakti itu? Kewi Takashi mengiakan, tambahnya, tetapi kepandayannya tidak lebih tinggi dari kepandayanku. Tatmo Chawusu tersenyum. Memang kami pernah main beberapa jurus rupanya. Kewi Takashi telah menceritakan segalanya kepada Siacu kata pendeta India ini. Kweeboin telah tertawa mengejek, sikapnya memandang remeh kepada Tatmo Chawusu, dia dengan tembrang, kebetulan engkau berada di sini, biarlah engkau ku bereskan dulu. Siancai. Siancai. Bukankah lebih bijaksana jika urusan diselesaikan dengan pengertian dan juga dengan jalan yang baik penuh perdamaian tegur Tatmo Chawusu. Kau takut tegur Kweeboin dengan asran. Tatmo Chawusu merangkapkan serasang tangannya. Siancai. Tidak ada yang bisa dipastikan dengan perkataan. Takut dan berani. Takut itu bisa muncul di dalam waktu yang tertentu. Tetapi bagi seseorang yang tengah ketakutan jika sudah tidak memiliki jalan lain dan dalam keadaan terdesak di suatu saat bisa muncul keberaniannya, melebih keberanian yang sebelumnya. Aku datang kemari bukan hendak mengadu bicara dengan engkau, pendeta keledai bentak Kweeboin dengan suara yang kasar sekali. Bersiap-siaplah engkau untuk menerima seranganku. Karena dia telah mendengar dari Keuki Takashi bahwa Tatmo Chawusu memiliki kepandayan yang luar biasa, maka Kweeboin tidak berani terlalu ceroboh. Tetapi dengan seusainya perkataannya itu tanpa menantikan jawaban dari Tatmo Chawusu, dengan cepat sekali dia telah melompat dan melancarkan serangan dengan tangan kanannya. Gerakan yang dilakukannya tampaknya biasa saja, seperti jurusilmu silat yang liu menari di atas air, tetapi justru serangan yang dilakukan oleh Kweeboin mengandung kekuatan tenaga luakang yang luar biasa hebatnya, anginnya berkesiuran dan Tatmo Chawusu segera dapat menduga bahwa serangan ini tidak bisa dipandang remeh, karena bisa membawa bencana padanya. Cepat sekali Tatmo Chawusu menggeser kedudukan kedua kakinya, dia telah menggerakkan kedua tangannya yang dirangkapkan, ingin menangkap tangan Kweeboin. Melihat gerakan Tatmo Chawusu sama sekali Kweeboin tidak menarik pulang tangannya itu. Dibiarkan tangannya itu ditangkap oleh kedua tangan Tatmo Chawusu. Tetapi begitu tangan Tatmo Chawusu hampir menyentuh tangan si iblis yang berukuran pendek itu, di saat itulah Tau tangan itu seperti telah berhasil diulurkan lebih panjang dari ukurannya semula. Tau jari tangannya telah melewati kedua telapak tangan Tatmo Chawusu dan meluncur ke arah muka pendek itu. Tatmo Chawusu kaget sekali, dia sampai mengeluarkan suara seruannya ring. Tetapi sebagai seorang pendek yang berkepandaian tinggi, sama sekali Tatmo Chawusu tidak menjadi gugup dengan keadaan seperti ini, dengan cepat dia telah membelakangi kepalanya yang ditarik mundur, sehingga jari tangan dari Etchie Sinmo Kweeboin tidak berhasil menyerang mukanya. Kedua tangannya yang berhasil menangkap pergelangan tangan si iblis telah diisi dengan kekuatan lewakang, dia memutarnya, bermaksud akan mematahkan tangan lawannya itu. Namun Kweeboin bertindak selalu dengan cepat, melihat akal liciknya dengan serangan seperti itu tidak memberikan hasil dia telah menggerakkan tangannya yang satunya lagi. Waktu tangan Kweeboin itu yang tertangkap kedua tangan Tatmo Chawusu ingin diputar, justru serangan tangan yang satunya telah menyambar datang. Serangan yang dilakukannya itu bukan serangan sembarangan, pada kepalan tangannya itu mengandung kekuatan yang ribuan kati, sehingga angin serangan itu berkesiuran sangat keras sekali. Tatmo Chawusu juga menyadari, jika dia meneruskan maksudnya memutar tangan si iblis yang satu, tentu dadanya akan tergempur serangan Kweeboin dengan tangannya yang satunya itu. Dan Tatmo Chawusu juga menyadari bahaya yang mengancamnya, maka dia membatalkan maksudnya memutar tangan si iblis, dia telah menggerakkan tangan kirinya menyempok ke samping menangkis kepalan tangan Kweeboin, buk. Suara terbenturnya kedua tangan itu menimbulkan getaran yang keras di ruangan tersebut, hal ini memperlihatkan bahwa benturan itu merupakan benturan yang kuat dan keras. Tetapi kuda kedua kaki Tatmo Chawusu menancap kuat sekali di lantai, dia tidak bergeming atau tergeser kedua kakinya dari tempatnya semula. Bahkan menyusuli pula dengan itu, Tatmo Chawusu telah mengebut dengan tangannya yang satunya. Kweeboin sama sekali tidak menyangka bahwa Tatmo Chawusu memang benar merupakan lawan yang tangguh sekali, dia telah cepat berkelit ke samping. Namun Tatmo Chawusu tidak bergerak hanya sampai di situ saja, dia telah mengeluarkan suara seruan perlahan dan tahu kedua tangannya serentak menghantam. Kweeboin melihat Tatmo Chawusu menggempurnya dengan kere demikian, yaitu mempergunakan waktu yang cepat. Sekali tetapi Kweeboin juga tidak mau mengalah, dia tidak mau berkelit dari serangan itu. Dengan mempergunakan kekerasan, dia telah menangkis kedua tangan Tatmo Chawusu, di mana kedua tangan Kweeboin yang berukuran pendek itu telah menangkisnya. Begitulah, kedua jago ini yang memiliki kepandayan luar biasa sekali telah terlibat dalam suatu pertempuran yang sangat dasyat, dengan cepat telah belasan jurus dilewatkan. Tetapi di antara mereka tampaknya tidak ada yang terdesak atau yang didesak. Jika yang seorang melancarkan serangan dan gempuran, maka yang seorang lainnya membarengi dengan serangan balasan. Begitulah bergantian mereka telah melancarkan serangan dan juga mengeluarkan kepandayan mereka. Keuki Takashi telah berdiri mengawasi jalan pertempuran itu dengan tertarik. Diam keuki Takashi telah berpikir di dalam hatinya, waktu dulu dia bertempur dengan aku, ternyata si pendeta busuk ini tidak mengeluarkan seluruh kepandayannya, sekarang dia memperlihatkan kepandayan yang jauh lebih tangguh dari yang dulu. Jika waktu itu dia mempergunakan kepandayan seperti sekarang ini, tentu aku tidak sanggup menghadapinya dan diam keuki Takashi jadi merasa kagum sekali kepada Tatmo Chawusu. Tetapi berbeda dengan keuki Takashi, justru di saat itu Pangcu Kaipang San Chiepo telah berpikir, kepandayan mereka berdua tampak berimbang, luar biasa sekali untung. Saja hari ini aku telah menerima kedatangan Tatmo Chawusu, jika tidak, tentu Kaipang akan dihancurkan oleh iblis bertangan telengas ini sekarang aku baru terbuka matu dan pikiranku. Bahwa di atas gunung yang tinggi masih ada yang lebih tinggi, hem jika dibandingkan dengan kepandayan mereka berdua, maka kepandayanku seperti tidak ada artinya, sia-sia aku telah melatih diri dengan waktu selama 50 tahun, dan San Chiepo jadi mengawasi jalannya pertempuran itu dengan metu yang terpentang lebar-lebar dan sikap tertegun, dari matanya terlihat sinar kagum kepada kedua orang yang tengah bertempur dengan kepandayan yang aneh dan luar biasa itu. Semua orang yang berada di ruangan itu, yaitu pengemis lainnya, telah merasakan diri mereka jadi kecil sekali waktu melihat kepandayan kedua orang yang tengah bertanding itu, karena mereka telah menyaksikan bahwa kalau mereka yang menghadapi salah seorang di antara kedua itu tentunya dalam satu atau dua jurus saja mereka akan jatuh rubuh, diam mereka jadi berjanji di dalam hati masing untuk berlatih sekuat kesanggupannya di hari mendatang nanti. Sedangkan Kwe Ebo In yang melihat lawannya dapat menghadapi serangan-serangannya tanpa terdesak sedikit pun juga semakin lama jadi semakin penasaran. Beberapa kali etchie sinmo Kwe Ebo In telah mengeluarkan jurus-jurus yang jauh lebih hebat, dengan disertai oleh tenaga lukang yang lebih kuat. Kenyataan Tatmo Chao Su tetap dapat menghadapi serangan si iblis dengan baik, bahkan berulang kali Tatmo Chao Su juga telah balas menyerang. Setiap serangan yang dilancarkan Tatmo Chao Su tidak kalah dasyatnya dari si iblis Kwe Ebo In. Tetapi disebabkan kedua orang ini memang memiliki kepandayan yang berimbang, mereka telah bertempur dengan berimbang pula. Serang menyerang silih berganti, jurus demi jurus telah lewat, hampir seratus jurus lebih telah mereka. Lewatkan tetapi belum ada tanda-tanda salah satu pihak di antara mereka itu akan terdesak karenanya. Keadaan seperti ini telah membuat Tatmo Chao Su juga jadi penasaran sekali. Dia telah mengawasi Kwe Ebo In. Waktu dia melihat Kwe Ebo In selalu menghantam dan mengincar bagian atas, mengingat kedua tangannya memiliki ukuran yang pendek dibandingkan dengan ukuran tangan manusia dewasa lainnya, maka jarak jangkau yang bisa diperoleh dari kedua tangan ini sangat terbatas. Tatmo Chao Su jadi mempergunakan keuntungan yang tidak begitu besar, tetapi bagi Tatmo Chao Su memegang peranan tidak kecil. Dengan mengambil kelemahan dari ukuran kedua tangan lawannya itu, Tatmo Chao Su melancarkan serangan yang beruntun dan tidak hentinya menyambar-nyambar ke bagian bawah, mulai dari perut sampai ke kaki, sehingga membuat Kwe Ebo In segera terlihat agak sibuk untuk menangkis atau mengelakan diri. Iblis itu mengetahui juga bahwa Tatmo Chao Su mempergunakan kelemahannya itu untuk mendesaknya, dia jadi gusar bukan main, sampai suatu kali dia berjingkrak. Kemudian dia telah menggerakkan kedua tangannya mendorong keras ke arah Tatmo Chao Su. Sebetulnya saat itu Tatmo Chao Su ingin melancarkan gempuran yang cukup kuat dengan jurus yang leongkat hei atau sepasang naga muncul dari lautan, tetapi tenaga mendorong yang dilakukan oleh Kwe Ebo In bukan main cepatnya, memaksa Tatmo Chao Su membatalkan serangannya dan cepat mengelakkan diri. Mempergunakan kesempatan itu, tampak Kwe Ebo In telah melompat mundur menjauhi diri. Engkau licik teriaknya dengan marah. Jika memang engkau memiliki kepandayan yang tinggi mengapa engkau tidak bertempur dengan Kare yang baik? Tatmo Chao Su tersenyum sabar. Saudara Kwe Ebo, jika engkau ingin melihat tinggi atau rendahnya ilmu silat, bukan Kare demikian, karena dengan bertempur, Kare apa saja dipergunakan asal tidak mempergunakan Kare yang sesat, menyahuti Tatmo Chao Su. Tetapi justru beberapa kali sempat Xiao Cheng melihat betapa kau telah mempergunakan jurus yang agak sesat, tenaga luekangmu juga mulai terperangkap oleh kesesatan, itu bisa membahayakan dirimu sendiri jika engkau tidak bisa segera merubah dan melatih diri dengan luekang dari aliran yang lurus bersih, karena jika sudah tiba waktunya kelak, justru luekang yang agak sesat itu akan meledak dan mencelakai dirimu sendiri. Kwe Ebo In kaget juga hatinya, dia tidak menyangka bahwa pendeta yang menjadi lawannya ini memiliki metu yang sangat tajam, sampai soal luekangnya yang memang agak sesat itu diketahuinya. Tetapi perasaan kagetnya itu tidak diperlihatkan di mukanya, sambil tertawa dingin dia telah berkata, itu bukan urusanmu. Baiklah, karena sekarang tidak terlihat orang si O yang itu, biarlah lain kali aku akan datang kembali setelah berkata begitu, tanpa memperdulikan semua orang tengah memandangi padanya, Kwe Ebo In menoleh pada Kewuki Takashi, katanya, mari kita pergi. Tanda petik. Baru katanya itu terdengar, tubuhnya telah bergerak cepat sekali, tahu-tahu telah berada di atas dinding tembok pekarangan kuil tersebut. Kewuki Takashi telah mengikuti gerakan Kwe Ebo In, dia telah menyusulnya dengan cepat, setelah mendelik kepada Tatmo Chawusu. Setelah kedua orang itu, Kwe Ebo In dan Kewuki Takashi lenyap dari pandangan mata, San Chiepo dan pengemis lainnya bisa bernafas lega. Pangcu Kaipang itu cepat menghampiri Tatmo Chawusu, dia merangkapkan tangannya, memberi hormat kepada pendekta itu. Terima kasih atas bantuan Taisu yang menyelamatkan Kaipang dari malapetaka kata San Chiepo. Tatmo Chawusu cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah, tidak mau dia menerima kata-kata pujian. Sedangkan San Chiepo telah mengeluarkan sebuah pei, tanda yang terbuat dari besi, ia memberikannya kepada Tatmo Chawusu. Tiap pei ini merupakan lambang miliku, maka jika Taisu menemui kesulitan di suatu tempat, perlihatkan saja tiap pei, pei besi, ini kepada pengemis mana saja, tentu kebutuhan Taisu akan terpenuhi, kata San Chiepo sambil mengangsurkan pei itu kepada Tatmo Chawusu. Sesungguhnya Tatmo Chawusu ingin menolak pemberian itu, tetapi diakwatir kalau nanti menyinggung perasaan cuan rumah, maka dia menerimanya juga. Dimasukkannya pei itu ke dalam saku jubahnya sambil mengucapkan terima kasih. San Chiepo telah perintahkan beberapa orang pengemis untuk membereskan ruangan dan mengatur meja perjamuan, kepala pengemis ini telah menjamu Tatmo Chawusu lagi. Beberapa hari lamanya Tatmo Chawusu berkumpul dengan para pengemis itu, dia telah membicarakan banyak persoalan dengan San Chiepo. Terutama sekali bagi Pang Chu Kaipang itu, dia menanyakan pendapat Tatmo Chawusu bagaimana caranya yang terbaik untuk mengatasi persoalan Aoyang Syungbun. Persoalan itu termasuk persoalan keluarga Kaipang, maafkan Xiao Cheng tidak berani mencampurinya, kata Tatmo Chawusu dengan rendah hati. Pang Chu Kaipang itu tidak menjadi kurang senang, dia telah mengerti persoalan dan kedudukan Tatmo Chawusu, hanya saja dia masih bilang, jika memang suatu kali nanti kebetulan Taisu bertemu dengan orang Shiyo yang itu, tolong Taisu nasihatkan dia, agar tidak menimbulkan persoalan, karena dengan menyelusupnya dia ke dalam barisan pengemis, berarti dia telah memancing malapetaka untuk perkumpulan Kaipang kami. Terima kasih telah menonton!